Kitab Ayub, Pasal 7 Orang mempunyai perjuangan berat di bumi. Hidup mereka seperti buruh upahan. Mereka seperti hamba yang mencari naungan yang teduh atau seperti buruh upahan yang sedang menunggu upah harian. Bulan-bulan kekecewaan telah berlalu. Aku telah menderita malam demi malam. Bila berbaring, aku berpikir. Berapa lama lagi aku akan bangun? Malam berkepanjangan. Aku berguling ke kiri dan ke kanan hingga matahari terbit. Tubuhku ditutupi oleh cacing dan debu. Kulitku pecah dan penuh dengan luka. Hari-hariku berjalan lebih cepat daripada alat tenun. Dan hidupku berakhir tanpa pengharapan. Allah, ingatlah, hidupku hanyalah sekejap. Aku tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik lagi. Orang yang melihat aku sekarang tidak akan melihat aku lagi. Engkau akan mencari aku. Tetapi kemudian aku lenyap. Sama seperti awan yang datang dan pergi. Orang dimasukkan ke dalam kubur tidak akan bangkit lagi. Mereka tidak pernah kembali ke rumahnya yang lama. Tempat tinggalnya tidak mengenalnya lagi. Jadi, aku tidak akan diam. Aku membiarkan rohku yang menderita akan berbicara. Aku membiarkan jiwaku yang pedih menuntut. Apakah aku salah satu dari musuhmu? Karena itukah engkau membuat penjaga terhadap aku? Tempat tidurku akan membawa penghiburan kepadaku. Tempatku berbaring membuat perhentian dan keringanan kepadaku. Ketika aku berbaring, Engkau membuat aku takut melalui mimpi. Engkau membuat aku takut melalui penglihatan. Jadi, aku lebih suka mati dicekik daripada hidup seperti ini. Aku membenci hidupku. Aku menyerah. Aku tidak ingin hidup selamanya. Tinggalkanlah aku sendirian. Hidupku tidak berarti. Allah, Mengapa orang sangat penting bagimu? Mengapa engkau memperhatikannya? Mengapa engkau mengunjungi mereka setiap pagi dan mengujinya setiap saat? Engkau tidak pernah mengalihkan pandanganmu dari aku dan meninggalkan aku sendirian sekejap mata. Engkau selalu memperhatikan kami. Jika aku berdosa, dapatkah itu menyakitimu? Mengapa engkau memakai aku untuk sesaranmu? Apakah aku telah menjadi masalah bagimu? Mengapa engkau tidak memaafkan aku atas perbuatanku yang salah? Mengapa engkau tidak mengampuni aku atas dosaku? Segera aku mati dan berada dalam kuburanku. Engkau akan mencari aku, tetapi aku akan lenyap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!